PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Karena saya sudah mendapat surat dan segera akan saya respon, dijelaskan disitu dari sekian negara peserta ada Israel. Nah sesuai dengan konstitusi, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 itu ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Dan penjajahan Israel atas Palestina itu menjadi sikap politiknya Bung Karno yang diwariskan sampai sekarang. Dan saya pun juga melaksanakan amanah itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua juga ada Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 bahwa tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Konsekuensinya adalah tidak boleh menerima di tempat resmi, tidak boleh menerima di acara resmi. Dan lebih lanjut, tidak boleh mengibarkan bendera negaranya dan tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan negaranya. Jadi karena itu ya nggak bisa. Saya akan mengusulkan kepada penyelenggara agar kalau dilaksanakan di Bali, ya Israel jangan diikuti. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.